Assalamualaikum sobat jumpa lagi di alur cerita film imam Ahmad bin Hanbal Terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan murah riski Video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode yang ke 21 dan 22 Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Intro Baik sobat melanjutkan cerita di episode sebelumnya terlihat Faw sedang menghibur keponakannya Suwadah masih terpukul terhadap pusibah yang menimpa calon suaminya Faw selalu berpesan kepada sahnas agar selalu memberi dukungan dan mengembalikan semangat putrinya Di tempat lain Ibn Nunul memberi semangat kepada imam Ahmad dengan berkata kalau Allah akan selalu menolong umatnya Dia meminta imam Ahmad agar tetap optimis karena dia saat ini adalah contoh dan teladan bagi masyarakat Tak lama kemudian seorang tentara datang memberi kabar duka bahwa al-Makmun telah meninggal dunia Berita duka itu pun sebaliknya menjadi kabar baik bagi imam Ahmad dan Ibn Nunul Menurut mereka al-Makmun telah mendapat ganjaran dari apa yang sudah dia lakukan kepada ulama Ibn Nunul pun lalu menyuarakan rasa syukurnya karena Allah telah menolongnya dari penguasa yang salim Tapi tentara al-Makmun tidak terima dengan ucapan Ibn Nunul Mereka kemudian menganiaya Ibn Nunul dan Imam Ahmad hingga tak berdaya Badar lalu berpendapat kalau harapan mereka sebagai muktasilah dan menguasai pemerintahan selama ini akan menuai hasil Tapi bagi Suhaib itu belum tentu juga Karena siapa tahu pemimpin yang baru yang mengetikan al-Makmun akan lebih berpihak kepada para ulama ahlusunah wal-jamaah Namun Badar tetap percaya diri kalau Amirul Mukminin yang baru akan lebih berpihak kepada kelompoknya Karena baginya Imam Ahmad adalah orang berwata keras dan sulit diatur sehingga Amirul Mukminin yang baru nanti tidak akan menyukainya Selanjutnya terlihat jasad al-Makmun sedang dimandikan Sementara di rumahnya istri Imam Ahmad merasa bersyukur atas meninggalnya pemimpin yang salim itu Lalu terlihat Imam Ahmad sedang memangku Ibn Nuh sahabatnya yang terluka parah akibat dianiaya oleh tentara Adegan ini merupakan detik-detik meninggalnya Ibn Nuh Terima kasih telah menonton! Di sisi lain sahnas melihat putrinya sedang merenung sendiri memikirkan kondisi calon suaminya Beberapa saat kemudian para tentara melanjutkan perjalanan mereka membawa Imam Ahmad ke istana Tarsus Sedangkan Soleh tidak bisa lagi mengikuti ayahnya, dia lalu kembali ke badan Tak lama kemudian Imam Ahmad tiba di penjara Tarsus Sebagai kepala penjara Safi lalu berpesan dan memberi semangat kepada Imam Ahmad agar dia tidak putus asa Soleh lalu menceritakan kepada ibunya terhadap situasi yang terjadi setelah al-Makmun meninggal Dia berusaha menghibur ibunya dan berharap pemimpin berikutnya agar bisa membebaskan ayahnya Abu Nasir bersama para sahabatnya lalu memuji Ibn Nuh yang meninggal karena mempertahankan keimanannya Menurut mereka kematian Ibn Nuh Syahid dan mereka berharap diberikan kematian yang sama seperti Ibn Nuh Sementara di penjara Imam Ahmad lalu bertemu dan mengenal pria bernama Abu Ha'id Sam Abu Ha'id Sam mencoba mengorek informasi tentang Imam Ahmad dan kesalahan apa yang dituduhkan kepadanya Tapi Imam Ahmad tidak terlalu peduli dengan Abu Ha'id Sam Selanjutnya rombongan Muqtasim Amirul Mupinin yang baru yang menggantikan al-Makmun tiba dan memulai pemerintahannya di badan Para Muqtasilah yang menjabat di istana itu pun mulai mencari perhatian dengan memuji Amirul Mupinin Muqtasim Sisi lain Ashabah kembali mengkhawatirkan nasib suaminya yang akan menerima hukuman dari Amirul Mupinin Di luar istana para murid Imam Ahmad mencoba masuk dan mencari informasi tentang nasib gurunya Tapi penjaga melarangnya masuk Mereka lalu berencana meminta ishak paman gurunya untuk mencari tahu informasi karena dia mengenal dan dekat dengan petinggi-petinggi istana Dalam pertemuan pertama dengan Amirul Mupinin Al-Muktasim, Abi II lalu menyinggung tentang Imam Ahmad Mereka meminta perintah dari Al-Muktasim untuk melakukan tindakan kepada Imam Ahmad Tapi Amirul Mupinin Al-Muktasim tidak ingin dulu membahas masalah Imam Ahmad Menurutnya saat ini bukanlah waktu yang tepat Solen lalu memberitahu ibunya kalau sahabat-sahabat dia sedang mencari informasi terbaru tentang status ayahnya Dia lalu berpendapat kenapa ayahnya tidak mengalah saja seperti ulama yang lain dan menerima akidah Muktasilah Dengan tegas ibunya lalu memberi penjelasan mengapa ayahnya teguh dalam keyakinannya dan menolak keras paham Muktasilah Beralih ke Umair yang sedang menceritakan sosok wanita idamannya kepada ibunya Awalnya ibunya setuju dengan wanita idaman putranya Tapi setelah Umair memberitahu kalau wanita idamannya itu sudah dilamar pria lain Ibunya kemudian berubah pikiran Dia lalu menyuruh putranya mencari wanita lain selain wanita idaman putranya Ishak lalu memberitahu informasi dari istana terkait status Imam Ahmad Dia mengatakan kalau Imam Ahmad akan tetap dipenjara oleh Al-Muktasim Sampai Imam Ahmad setuju dengan akidah Muktasilah yang sesat itu Keputusan Al-Muktasim itu pun membuat sahabat dan murid Imam Ahmad geram Di sisi lain nasabah kembali bersedih karena memikirkan suaminya Sementara di penjara terlihat Imam Ahmad sedang melaksanakan sholat Aktifitasnya itu selalu diperhatikan oleh Abu Haizam Keesokannya sholat meminta izin ibunya untuk bekerja mencari nafkah Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Kembali ke penjara terlihat Safi merasa takjub dengan keteguhan iman Imam Ahmad bin Hanbal Dia lalu mencurahkan kerisauan dalam dirinya di mana dia merasa lebih terbelembu dibandingkan dengan Imam Ahmad Cerita berlanjut ke pertemuan tokoh Muktasilah Bisir Al-Marisi berpendapat kalau keberadaan Imam Ahmad di penjara tetap saja bukan sesuatu yang baik Dia meminta Abi Duat agar segera menyingkirkan Imam Ahmad Tapi Abi Duat mengatakan kalau sekarang Amirul Mukminin sedang sibuk dengan perang melawan Romawi Sehingga dia meminta Al-Marisi untuk bersabar sampai menunggu waktu yang tepat Selanjutnya terlihat Imam Ahmad sedang memberi kajian kepada para tahanan Setelah itu usai sholat Imam Ahmad lalu berdoa agar diberi kekuatan dan kemudahan dalam menjalani ujiannya Lalu terlihat Bisir Al-Marisi baru saja selesai memakamkan sahabatnya Askasi yang telah meninggal dunia Askasi merupakan salah satu tokoh utama paham Muktasilah yang menyebarkan ajarannya bersama Bisir Al-Marisi Safi lalu meminta waktu untuk bicara bersama Imam Ahmad bin Hanbal Safi ingin menanyakan tentang hadis mengenai orang yang saling dan yang membantunya Imam Ahmad lalu menjawabnya dengan hadis yang paling sahih oleh Abdul Razak dari Makmar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu sahabat Imam Ahmad lalu memuji keteguhan imannya meski harus menjalani siksaan di dalam penjara Menurutnya Imam Ahmad telah menyelamatkan umat Islam dari kemungkaran Karena jika dia lemah oleh penguasa maka muridnya akan meninggalkannya Para muridnya lalu menjenguk Imam Ahmad di penjara karena kebaikan Safi juga mereka bisa masuk ke penjara itu Mereka lalu memberikan alat tulis yang digunakan Imam Ahmad untuk menulis hadis dan menyusun kitabnya Terlihat Imam Ahmad sangat bahagia bisa menerima dan membawa alat tulisnya bersamanya Lalu beberapa saat kemudian terlihat para tokoh Muktasilah memakamkan gurunya Bisir Al-Marisi Yang juga menyusul meninggal dunia Dari sini kita bisa melihat satu persatu para tokoh Muktasilah paham yang menyesatkan umat Dan mensolimi ulama mulai mendapat balasan dari Allah Mulai dari Al-Makmun, Askasi dan Bisir Al-Marisi telah dimatikan oleh Allah Akibat mensolimi Imam Ahmad bin Hanbal beserta Ibn Nuh Imam Ahmad lalu meminta bantuan Abu Ha'idsam agar menjaga rahasia Tentang buku yang sedang dia tulis Menurutnya buku itu sangat penting demi keberlangsungan akhidat Islam yang benar Karena jika buku itu sampai jatuh ke tangan para Muktasilah Maka semua usahanya akan menjadi sia-sia Imam Ahmad lalu berpesan jika sesuatu hal terjadi padanya Dia meminta Abu Ha'idsam memberikan buku itu kepada keluarganya atau murid-murid Imam Ahmad Abu Nasir bersama para sahabat lalu memberi motivasi dan dukungan terhadap Imam Ahmad Dimana dia berpendapat bahwa persatuan sangat dibutuhkan untuk melawan para Muktasilah dan pengwasa yang salim Sementara di penjara Imam Ahmad terus mengerjakan tulisan di bukunya terkait paham para Muktasilah Sedangkan soleh putranya terlihat tidak fokus bekerja Akibat terus memikirkan nasib ayahnya Tapi sahabatnya berusaha meneguhkan hatinya Para tokoh Muktasilah lalu menemui Imam Ahmad di penjara Mereka kembali mencoba memaksa Imam Ahmad untuk mengakui paham mereka Tapi Imam Ahmad tidak memperdulikan omongan mereka Imam Ahmad lalu mengibaratkan mereka seperti Al-Jah bin Safwan yang pintar tapi sesat Jahal adalah orang yang pintar tapi salah dalam menafsirkan Al-Quran tidak sejalan dengan para sahabat Sehingga pendapatnya menyebabkan banyak orang tersesat Sama seperti mereka sekarang yang menganut paham Muktasilah yang tidak sepenuhnya memahami Al-Quran Sehingga mereka menganggap Al-Quran adalah makhluk layaknya mereka Keesokannya soleh menjingguk ayahnya di penjara Sementara Amir terus memaksa Imam Ahmad mengikuti pahamnya Beberapa hari kemudian Imam Ahmad menyelesaikan kitabnya Dia kemudian mengirimkan kitab itu untuk istrinya Sedangkan murid-muridnya juga terus mengirimkan alat tulis untuk gurunya Dua tahun kemudian para tokoh Muktasilah mulai merasakan pengaruh yang besar dari buku yang ditulis Imam Ahmad Mereka pun mulai merencanakan untuk membunuh Imam Ahmad bin Hanbal Lalu terlihat sahabat Imam Ahmad memberi kajian yang diambil dari buku yang ditulis Imam Ahmad Menurutnya meskipun Imam Ahmad berada di penjara tapi murid-muridnya yang mencintainya tetap bisa mendapat pelajarannya Abi Dua lalu menghasut Amirul Mukminin Al-Muqtasim agar segera mengadili Imam Ahmad Menurutnya keberadaan Imam Ahmad semakin membuat kesesatan dan telah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah Safi lalu memberi kabar kepada Imam Ahmad bahwa besok dia akan menghadap Al-Muqtasim Imam Ahmad lalu berpendapat kalau waktunya telah tiba Dia akan bersiap untuk membuka pikiran dan menyadarkan Al-Muqtasim atau bersiap menerima keputusan eksekusi dirinya Keesokannya Imam Ahmad dihadapkan ke Al-Muqtasim Al-Muqtasim Sementara Abu Nasser merasa tidak terima dengan tindakan penguasa terhadap Imam Ahmad Terlebih mereka melakukannya di bulan suci Ramadan Dia lalu menyeru seluruh masyarakat untuk melakukan protes kepada penguasa di istana Di istana Al-Muqtasim lalu menanyakan tentang Al-Quran kepada Imam Ahmad Lalu dijawab Imam Ahmad Al-Quran adalah firman Allah Al-Muqtasim lalu memerintahkan Imam Ahmad untuk berdebat dengan Abi Duat tentang ilmu kalam Lalu Imam Ahmad pun menjawab dan menjelaskan semuanya dengan lengkap Hingga Abi Duat dan para tokoh Muqtasilah yang lain terbungkam tak bisa membantah ataupun bertanya Al-Muqtasim Baik Sobat ini adalah bagian akhir cerita di episode ke-21 dan 22 Jika Sobat suka dengan alur cerita film ini Mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga agar Sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh